Dan lebih heran lagi kita yang mempunyai pakaian lengkap seperti itu Anti hujan dan juga anti dingin Di saat kita jalan ada yang berdahum Di sebelah kita Ternyata bapak-bapak pakai kaos oblong Duduk Wallahu'alam semenjak kapan Jam 12 atau setengah satu dingin Apalagi di puncak gunung, dekat gunung Pakai kaos oblong, pakai celana Biasa dan pakai sendal biasa Bukan untuk naik gunung Kita pikir kita kalah dengan mereka Kita sudah pakai Lars Abri Punya keluarga, punya kakak atau bapak Kemudian pakai Baju yang tebal dan juga Jaket Yang anti hujan juga Kemudian kaos tangan Kemudian setelah itu ransel Yang ransumnya indomie dan blablabla Untuk dimasak di atas Bapak ini kaos oblong Pakai sendal jepit Celana kolor Sudah Tidak ada perbekalan bikin indomie di atas dingin Duduk Pas kita lewat Ham-ham Maksudnya agar tidak Kita ini menyenggolnya Atau bagaimana Karena jalan setapak Dan dia duduk Maka kita melihat Ini benar manusia atau jin Ternyata manusia Berdiri dan bertanya dari mana Rombongan dari mana Maka Apa yang dilakukan oleh mereka Orang-orang musrik ini Ternyata Susah Musrik itu Harus naik gunung lawuh Terus kedinginan Terus capek Naik Maka Melaksanakan kesirikan itu susah Sudah susah Kekal di api neraka lagi Maka subhanallah Keadaan mereka dalam keadaan kesirikan Sangat semangat Tidak membutuhkan Sleeping bed Tidak membutuhkan bekal di atas yang dingin Membuat indomie agar hangat badan Tidak Maka Dengan semangat kesirikan mereka Maka mereka meminta kepada Penunggu gunung lawu Siapa pengundung gulu gunung lawu Hah Tidak tahu Tidak ada yang tahu Penunggu gunung lawu Bukan lasmini Dulu dicerita sahur sepuh Penunggu gunung lawu Alhasil Inilah semangat mereka dari kesirikan Alhamdulillah Allah memberikan kepada kita Hidayah Maka antum melihat Sebagian orang-orang tua di masjid Solat lima waktu Di sof yang pertama Ternyata Mereka Jika ada masalah Berdoa Ketempat wali-wali khusus Yang bisa jadi di pinggir pantai Atau naik gunung Dan Melaksanakan kesirikan kepada Allah Lalu mana pahala-pahalanya Allah berfirman Jika mereka berbuat kesirikan Dihapuskan amal-amal yang telah mereka lakukan Ini untuk kaum muslimin Dan begitu pun ancaman kepada nabi Maka kamu pun wahai Muhammad Di surat az-zumar Jika kamu melaksanakan kesirikan Maka kamu pun akan dihapuskan amal-amal kamu Maka dua ayat ini menjadi pendalilan tentang Keburukan Orang-orang yang melaksanakan kesirikan Dihapus amal-amalnya Maka ini menjadi Pedoman bagi kita Wajib bagi kita Untuk bersyukur kepada Allah Atas hidayah yang ada Karena berapa banyak manusia Terutama mereka yang sudah tua-tua Yang ibadahnya sudah lama Sebelum kita lahir Namun Mereka berdoa kepada selain Allah Dan mereka melaksanakan upacara-upacara Kepada selain Allah Dan mereka melaksanakan sholat Maka dihapus amalannya Iya dan billah Kemudian dari masjadah yang keempat Di dunia ini Tadi ada tiga Di dunia dosa yang terbesar Kedua Tidak diterima ibadahnya Apa yang dia lakukan dari ibadah-ibadah ditolak Ketiga Amalan-amalannya yang telah lampau pun Dihapus Sehingga tidak tersisa Dan yang keempat Dijadikan oleh Allah Orang-orang yang musrik itu Sangat ketakutan dengan Kau mu'minin Dan ini Yang menyebabkan kenapa Di peperangan Antara kaum muslimin dengan kufar Kaum muslimin selalu menang Karena Allah berfirman Sanulki fi kulubi ladina kafaru ruqba Bima asraku billahi Malam yunazil bihi sultana Wa ma'wahumun nar Wa bi'sa Maswa zalimin Maka bagi mereka Orang-orang yang kafir itu Sanulki fi kulubihim Kami akan melemparkan di hatinya itu Arruqba Rasa takut Hasil apa Dari kesirikan mereka kepada Allah Yang tanpa hujjah Ini di dunia Dan di hari akhir Wa ma'wahumun nar Tempat mereka kembali adalah Apin raka Dan semakna dengan ini juga Saulki fi kulubi ladina kafaru Arruqba Fadribu fokal a'nak Wadribu minhum kullabanan Maka kami pasti akan melemparkan Di hati-hati orang kafir itu Ketakutan kepada mu wahai kaum muslimin Maka pukulah leher-leher mereka Dan pukulah tangan-tangan mereka Dari senjata-senjata mereka Dan begitu pun di dalam ucapan Allah Di dalam surat Al-Ahzab Allah menceritakan bagaimana Kekalahan orang-orang musrik Yang kekuatannya Dari segi Kuantiti dan kualiti sangat jauh Kamu kaum muslimin hanya 300 orang Dan persenjataannya tidak lengkap Dan tidak mempunyai pasukan kafalerik Hanya satu itu juga katanya Himar Karena memang tujuannya keluar nabi Untuk mencegat Kofilah Abu Sufyan yang datang dari Syam Makanya tidak membawa pasukan lengkap Hanya 300 Untuk mencegat Untuk mencegat Mencegat Kofilah yang sekitar Itu jumlahnya Namun Diketahui oleh orang-orang kufar musrik Bahwa Muhammad Dibader Akan mencegat Mencegat Bagaimana Muhammad Akan dihancurkan Dibader 300 Dilawan seribu Dan tidak mempunyai kuda Satupun Hanya keledai Mereka mempunyai kuda-kuda perang Dan pasukan-pasukan yang elit Dan juga senjata yang memang Dibawa Banyak untuk Berperang Maka diumumkan Oleh mereka Agar semua Arab Mengetahui Bahwa Hari Di depan Akan musnah Dari Muhammad Dan pengikutnya Maka disebutkan Di dalam ayat Al-Quran Terbalik Maka Allah menjadikan Di hati-hati mereka Rasa takut Sehingga Dari mereka itu Dibunuh 70 Dan dari mereka Ditawan 70 Maka ini adalah Kekalahan yang telak Dari jumlah Kuantiti Dan kualiti Dan juga dari Jumlah yang meninggal Jauh lebih banyak Dan yang ditawan Pun lebih banyak Dan begitu pun Pendalilan di dalam hadis Telah diriwayatkan oleh Jabir Ibn Abdillah Hadis yang Mutafakun alaih Bahwa Nabi Muhammad S.A.W. bersabda U'titu khomsan lam yu'tahuna ahadun qabli Kana kullu nabi yub'athu ila qawmihi khasah Wa bu'ithu ila kuli ahmar wa aswad Wa u'uhilat li'al guna'ima Wa lam tahilla Li ahadin qabli Wa ju'iltu li Wa ju'ilat li Al-ardu Tayyibah Tahuran Wa masjidah Perkara yang tidak diberikan nabi-nabi yang lain Pertama Aku diutus Kepada Seluruh Manusia dan jin Adapun nabi-nabi diutus kepada kaumnya Nabi Hud diutus kepada kaumnya Nabi Lut diutus kepada kaumnya Dan yang lainnya Adapun Aku Maka aku telah diutus kepada ahmar wa aswad Dan begitu pun telah dihalalkan kepadaku gonimah Maka di zaman selain nabi Muhammad Rampasan perang itu dibakar Tidak boleh diambil Wa lam tahill li ahadin qabli Maka tidak halal bagi sebelumku Dan Dihalalkan untukku juga Tanah Yang mana dia itu suci bagiku Dan bisa dipakai Untuk tempat sholat Dimanapun seorang muslim ingin sholat Selama bukan wc Dan tidak ada najis Maka dia itu bisa dipakai untuk sholat Bukan kuburan dan wc Maka bisa dipakai untuk sholat Dan begitu pun yang menjadi poin Wanusirtu birru'ab Baina yadaya masyiroh syahrin Maka aku Dimenangkan di dalam peperangan Dengan Allah menurunkan rasa takut Kepada orang-orang musrik Karena kekufuran mereka kepada Allah Maka masyiroh syahr Diumumkan bahwa Muhammad akan menghancurkan Daerah kaum musrikin Didengar oleh mereka Dalam jarak satu bulan perjalanan Mereka sudah lari duluan Dan yang terakhir Aku diberikan syafa'ah Dan syafa'at ini yang kelak Para nabi tidak mampu Syafa'atumada Syafa'atul uzma' Di dalam hadis yang mutafakun alih Dari Abi Hurairah Di saat berkepanjangan Orang-orang yang ada di mahsyar Dalam keadaan kepanasan Maka mereka bersepakat Untuk mendatangi para nabi Datang kepada Adam Meminta syafa'at Agar meminta kepada Allah Cepat diproses Tentang Hisab Maka mereka Datang kepada Adam Adam mengatakan Nafsi-nafsi Idhabu ila goiri Pergilah kepada selain ku Tidak mampu memberikan syafa'at Kemudian datang kepada Nuh Dan dipuji Nuh Dan dikatakan Oleh Nuh kepada mereka Nafsi-nafsi Idhabu ila goiri Datang kepada Ibrahim Datang kepada Musa Datang kepada Isa Semuanya mengatakan Nafsi-nafsi Idhabu ila goiri Kemudian yang terakhir Berkata Nabi Isa Idhabu ila Muhammad Maka di saat datang kepada Nabi Muhammad Nabi Muhammad memberikan syafa'at Maka Ini dari pendalilan Uqtitu syafa'ah Aku diberi syafa'at Yang mana syafa'at itu Tidak diberikan kepada manusia sebelumku Sudah hadan apa belum? Belum Maka yang terakhir Yang kelima Innal musrika Layarisu ahlihi Al-mu'minin Maka orang-orang musrik itu Balasannya di dunia Tidak mewariskan dari bapaknya yang Muslim Maka jika seorang Muslim Yang kaya raya Kemudian mempunyai anak yang murtad Atau dohirnya tadi Jadi dukun Atau dohirnya melaksanakan kesyirikan Kepada selain Allah Maka Jika bapaknya meninggal Yang kaya raya ini Seorang muslim Anaknya tidak boleh mewariskan Sesuai dengan hadis Yang mutafakun alaih Yang mana Hadis ini disebutkan Layarisu al-muslim al-kafir Walayarisu al-kafir al-muslim Tidaklah seorang Muslim itu diwarisi oleh Anaknya yang kafir Dan tidaklah seorang kafir Mengambil Dari warisan Bapaknya yang Muslim Maka disini Jelas sekali pendalilannya Layarisu al-muslim al-kafir Walal-kafir Muslim Dan di riwayat Usama Ibn Zaid Berkata Zamanul Fatah Ya Rasulullah Aynatan Zilugoda Maka di Fatuh Makkah Di saat Nabi Menang Atas orang-orang Musyrikin Dan masuk ke Makkah Maka kamu akan Duduk di rumah Siapa Karena Nabi Nabi telah berhijrah Dari rumahnya dulu Aynatan Zilugodan Kamu akan duduk Kamu akan duduk di mana Maka Makna dari ucapan Apakah Meninggalkan bagi kami Dari rumahnya Dikatakan kepada Zuhri Maka dari anak Abu Talib Yang kafir Dua Pertama Talib Talib Anak sulungnya Mati kafir Dan begitupun Ucail Yang juga Pada saat itu kafir Maka Talib dan Ucail Pewaris Dari Abi Talib Karena Abi Talib apa Mati dalam keadaan Kafir Ada pun Ali Maka Tidak boleh Mewariskan Dari bapaknya Maka Nabi sebagai Keponakannya pun Tidak Mendapatkan Warisan Dari Pamannya Maka ini Makna dari ucapan Apakah Ucail Akan meninggalkan Bagi kita Karena Abu Talib Mati kafir Dan Ucail Pun kafir Maka Tidak akan Memberikan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wa ala alihi Wasallam Karena di dalam syariat Dilarang Maka mungkin Ini yang bisa kita Berikan Lima dari Mafsadah Di dunia Sebelum di hari Akhirah Wa naqtafi lahuna Wa jazakum Allahu khair Wa barakallahu Faham 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 Terima kasih.